Terima kasih yang masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan, saudara, selain solar subsidi yang terbatas, maksudnya kapal cantrang menyebabkan nelayan kesulitan menjual hasil tangkapan karena harga menjadi murah. Untuk itu, pemerintah diminta meninjau kembali regulasi operasional kapal cantrang yang merugikan nelayan kecil. Masa aksi ini menyesalkan sikap para agen yang membeli ikan nelayan lokal dengan harga murah di sisi lain biaya operasional kapal membengkak. Recana pertemuan nelayan dan agen yang semula dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat Molor hingga pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Masa yang sudah mulai tidak sabar namun dapat diredam hingga dialog dapat dilaksanakan. Semula terjadi perdebatan soal legalitas operasional kapal cantrang yang dinilai menjadi penyebab rendahnya harga penjualan ikan di tingkat nelayan. Camat Selakau, Alfian Ra, mengatakan tidak ada kewenangan pemerintah kabupaten menghentikan operasional kapal itu mengingat regulasinya ada di tingkat kementerian. Selain harga yang rendah, perwakilan nelayan juga mempersoalkan perlakuan yang berbeda para agen di Selakau yang membeli ikan tangkapan nelayan lokal dengan harga yang lebih murah. Meski sudah diupayakan untuk mencari solusi yang saling menguntukkan, namun tetap saja para agen bertahan. Pada pendapatannya tidak akan menghentikan pembelian selagi aturan membolehkan. Perdebatan yang tidak membuahkan hasil, para peserta dialog sepakat untuk melakukan dengar pendapat di hadapan DPRD Kabupaten Sambas yang waktunya akan ditentukan kemudian. Kendati belum ada kesepakatan dan solusi yang ditawarkan, masa aksi setuju membubarkan diri dan menunggu pertemuan berikutnya bersama DPRD di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.